Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan di Istana Kepresidenan Jakarta selasa 6 Februari. Dalam pertemuan itu dibahas hal yang menjadi prioritas utama kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia yakni masalah perbatasan, dimana kedua negara sepakat untuk menyelesaikan batas darat dan laut. Indonesia juga mendorong pemerintah Malaysia agar memfasilitasi pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia Semenanjuk berupa Pembangunan Community Learning Center CLC. Karena selama ini, CLC hanya terdapat di Sabah dan Sarawak. Kemudian kita juga mengingatkan kembali bahwa kedua pemimpin sudah bersepakat untuk mengadakan special bilateral mechanism yang khusus membahas mengenai masalah pekerja migran. Jadi saya ingatkan perlu agar special bilateral mechanism ini segera berjalan. Saya memberikan status report berkenaan dengan hubungan dua hala, hubungan serantau dan juga hubungan Malaysia-Indonesia dengan masyarakat antarabangsa. Berkenaan dengan kalau serantau, berkenaan dengan Myanmar, hubungan antarabangsa pula, berkenaan dengan isu Palestine. Indonesia juga mendorong agar kerjasama ekonomi antara kedua negara terus ditingkatkan, terutama di sektor investasi. Menlu Retno mengatakan saat ini sudah ada 11 letter of intent dari Malaysia untuk kerjasama dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Dari Jakarta, Afra Ogesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muwartaka.